Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...dan penerapan teknologi atau BPPT dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama Bulog Budi Waseso. Peluncuran Besita juga merupakan upaya Bulog dalam melakukan diversifikasi pangan nasional... ...yang selama ini selalu bergantung pada beras. Dengan kehadiran Besita maka ketahanan pangan Indonesia bisa bertambah kuat. Sehingga pangan kita akan kuat, kita tidak hanya ketergantungan dengan beras. Ya ternyata ada yang tanya saya, perlu import gak Pak beras? Enggak. Karena kita melebihi gitu sebenarnya. Kalau kita bicara padi seandainya ada hama, kita masih punya jagung, kita masih punya singkong, kita masih punya sagu. Sagu itu tidak ada hamanya. Dan itu menjadi kekuatan. Itulah yang dia satu perwujudan kalau kita kelola menjadi ketahanan pangan Indonesia. Produksi Besita telah dikembangkan BPPT sejak tahun 2015. Hasil penelitian BPPT menunjukkan jika beras dari olahan singkong ini rendah, lemak, dan kaya akan serat. Selain itu, Besita tidak menggunakan bahan pengawet atau perasa. Proses produksi Besita menggunakan mesin yang mengolah tepung singkong menjadi bulir beras. Kemudian setelah itu ada proses yang namanya proses ekstrusi. Jadi memodifikasi tepung tadi dengan menggunakan tekanan dan suhu. Jadi disitu diproses, kemudian setelah itu dicetak, jadi alat es ruder itu bisa menghasilkan bulir-bulir beras, bentuknya seperti beras. Pemilihan singkong menjadi salah satu upaya kekuatan pangan adalah karena Indonesia memiliki potensi produksi singkong yang tinggi. Sekarang tadi sudah dijelaskan 20 juta ton per tahun. Akhirnya kita akan bisa memproduksi sampai dua kali lipatnya karena lahan kita luas. Kita masih punya kesempatan untuk memiliki lebih daripada itu. Dalam acara peluncuran Besita itu juga, Dirut Bulog Budi Waseso mendukung kemajuan industri kopi Indonesia dengan memperkenalkan berbagai macam jenis kopi asli dari berbagai daerah di Indonesia. Wilam Nasution, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.